Hai semuanya di video kali ini saya bikin bagaimana cara edit video kita menjadi cuaca bersalju untuk editing video kali ini kita akan menggunakan HP Android dan untuk aplikasi yang akan kita gunakan yaitu game master tapi sebelum itu video kali ini disponsor oleh HitPow Screen Recorder HitPow Screen Recorder adalah sebuah software screen recorder sekaligus lip streaming yang memiliki fitur sedikit berbeda dibandingkan software sejenisnya nah yang pertama disini kita bisa mengatur efek korsornya ya supaya nanti ada muncul tanda lingkarannya seperti ini nah selain itu disini kita juga bisa mengaktifkan fitur kistrok Nah jadi kalau semisal kita mengetik apapun di keyboard kita maka apa yang kita ketik itu akan muncul pada video kita buat bikin video tutorial ini berguna banget selanjutnya untuk fitur recording sendiri disini kita bisa atur layoutnya sesuai yang kita inginkan misalkan disini untuk peletakan webcam tulisan dan yang lainnya Nah di HitPow Screen Recorder disini juga tersedia pilihan template ya buat recording ataupun buat live streaming kita nanti Nah disini untuk templatenya juga kita bisa custom sesuai kebutuhan kita dan yang terakhir untuk live streamingnya disini teman-teman bisa konekkan langsung ke Zoom Google Meet ataupun platform streaming seperti YouTube Twitch dan yang lainnya teman-teman bisa download HitPow Screen Corner ini dan untuk linknya nanti akan saya tulis di deskripsi video ini dan buat teman-teman yang pengen membeli versi premiumnya jangan lupa gunakan kode pecar YT30OP buat dapetin diskon 30% Oke sekarang disini kita sudah berada di kinemaster so langkah pertama kita bisa bikin sebuah proyek baru dan untuk rasio kita atur di 16 banding 9 yang pertama disini kalian bisa masukin potes videonya dulu ya misalkan disini saya masukin video yang ini yang nantinya akan kita kasih efek salju gitu Oke selanjutnya video ini akan kita duplikat menjadi lapisan nah caranya kalian klik yang di bagian timeline terus kalian masuk ke menu tiga titik yang di kiri atas dan pilih duplikat sebagai lapisan nah maka nanti videonya akan jadi dua seperti ini terus video yang lapisan ini kita perbesar menjadi Paul caranya nanti kalian masuk ke menu bagi layar dan disini pilih yang perseginya pol seperti ini gitu berikutnya disini kalian masuk ke menu menyampur Nah setelah itu disini kalian pilih yang layar Oke langkah berikutnya disini kita akan atur nih untuk efek saljunya Nah untuk mengatur efek salju disini kalian masuk di menu penyesuaian nah yang pertama disini untuk saturasi kita bikin menjadi minus 100 terus kalian geser aja ke paling bawah nah disini untuk gamma itu kalian atur di 15 begitu juga untuk live itu kalian atur di 15 seperti ini nah selanjutnya untuk mengatur ketebalan saljunya nah itu kalian tinggal atur aja di bagian gennya ini nah jadi tinggal kalian atur seperti ini Oke misalkan saja mungkin untuk ketebalan saljunya kira-kira seperti ini ya nanti teman-teman sesuaikan aja dengan yang kalian inginkan Nah maka nanti untuk hasilnya kurang lebih seperti ini gitu Nah disini kan teman-teman bisa lihat ini ada efek seperti saljunya di bagian daun dan di bagian bawahnya sini gitu dan berikutnya biar lebih realistik ya teman-teman bisa tambahkan sebuah animasi salju gitu Nah caranya yang pertama kalian bisa gunakan stiker ya bawaan dari kinemaster seperti ini Nah untuk stikernya ini nanti kalian bisa download di aset store itu ada di bagian menu musiman nah di bagian sini nanti di sini ada pilihannya peniap salju seperti ini nah cuman saya tidak akan gunakan efek yang stiker ini ya karena disini kalau kalian lihat ini hasilnya kurang begitu realistik jadi kayak kayak ya kartun gitu sebagai pengantinya disini saya akan gunakan video salju gitu yang ini saya download di YouTube ya nanti kalau misalkan pengen download nanti link-nya akan setor deskripsi video ini so caranya tinggal ke lapisan dan pilih media setelah itu tinggal kita masukin efek saljunya seperti ini terus untuk menghilangkan bagian warna hitam kita tinggal masuk ke menu menyampur dan di sini nanti kalian pilih layar sejenis itu hasilnya kurang lebih akan seperti ini nah kalian nanti juga bisa lakukan trik seperti ini untuk video yang lain sejadi korang lebih seperti itu untuk video terakhir ini yaitu bagaimana cara hidup video kita menjadi cuaca bersalju seperti tadi nah butuh yang masih bingung atau mungkin kalian pengen request video tutorial yang lain jangan lupa nanti kalian bisa terus aja di kolom komentar di bawah barangkali next video saya bisa bikinin videonya buat kalian dan nanti terakhir buat teman-teman yang pengen download hit pause screen recorder jangan lupa link-nya ada di deskripsi video ini so terima kasih buat teman-teman yang telah nonton video kali ini kalau begitu saya bang tutorial sampai jumpa di video tutorial selanjutnya salam tutorial dan terima kasih sub indo by broth3rmax